hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita Edwin Reza kali ini kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman kalian hari ini saya akan kedatangan anak puyuh atau bisa biasa disebut DOV anak puyuh atau disebut DOV yaitu saya akan kedatangan 200 ekor nah ini nanti jantan semua ini untuk apa untuk memberi makan burung hantu ataupun reptil-reptil kalian teman-teman yang punya reptil misalnya biawak ular ataupun burung hantu sekarang karena sekarang masih eh lagi musim burung hantu misalnya dari tito alba terus oriental by Owl ataupun bavivis ada teman-teman yang pengen tahu apa sih di uji itu yang belum tahu lah yang belum tahu apa sih di uji itu dan sekecil apa sih gemak itu sekecil apa dan bagaimana cara perawatannya terus video kita seterusnya lah ibaratnya nanti nanti saya kasih tahu bagaimana cara perawatan cara membuat kandangnya untuk di uji seperti apa itu nanti saya kasih tahu Oke teman-teman jadi nanti saya akan kedatangan 200 ekor di uji yang dikirim dari Solo teman-teman kalau tahu saya daerah Jogja dan saya di Jogja lah ada kiriman dari Solo saya dikirim ke uji cuma 200 itu nanti masalah harga tergantung dari masing-masing kota itu berbeda fungsinya yaitu tadi untuk memberi makan reptil misalnya ataupun partner-partner yang saya burung hantu ataupun biop lain biop lainnya lah itu nanti itu untuk eh kenapa kok dikasih makan itu kok enggak tikus ayam sebetulnya juga punya tikus sebetulnya saya juga ada daging-daging lah kenapa kok dikasihnya di uji karena bahwa di uji itu murah satu di uji harganya hanya paling enggak kisaran 200 rupiah sampai 500 rupiah tergantung dari kota-kota masing-masing daripada teman-teman beli tikus yang harganya segitu harganya kurang lebih 5.000-3.000-5.000 tapi sekali makan biar nanti lapor lagi nah benar dikasih wajahnya di uji satu hari bisa sampai 5 itu kan masih aman tetapi di sisi lain resiko dari di uji itu adalah kalau bisa cepat kalau ada sisi lain resiko jenisnya lebih mudah matinya video itu lebih mudah matinya jadi temen nanti saya kasih tahu cara perawatan di uji seperti apa Oke nah nanti kita videokan pada saat kurirnya atau bapaknya bisa mengirimkan di uji nya Oke teman-teman nanti video kita di tersembunyi aja ya karena kalau kelihatan takutnya nanti pokoknya nggak suka kamera kecimus di jelik gue ya disembunyikan nanti proses datengnya seperti apa Oke teman-teman itu terus video kita jangan kuat nama tetapi Erwin Reza di sini belum lagi kalau mau dibeli monggo 16 bener-bener temen mas temen 16 saya mengambil umpung Rp100.000 16 sudah ditawar sih mas banyak 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 ya kerasa nantar keren itu iki dia ngomong banget baru ngambilnya angsal ngambilnya angsal terimakasih belum ngomong sangat pak iya ngomong tersebut burung-momong tuh sekarang ngomong lagi api mulai mati mulai lagi maka baru ngomong terimakasih oke maka baru ngomong ini bos ini kita bos untuk yang ini jadi kita kedatangan 200 200 ekor kita buka dulu aja terus wah roti gitu oke saya minta yang besar-besar apakah dikasih yang besar-besar ini kita buka ini kita buka ini ini kita buka ini 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 ada 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 medis waw rata gede ini rata gede rata gede rata gede kapan-kapan kita main kesana kita ini kelihatan besar-besar jadi saya rasa ini sangat aman sekali karena kalau yang biasanya itu masih kecil banget ini usia satu minggu jadi seperti itu saja teman-teman ini untuk saya kedatangan biologi dari klaten kiriman dari klaten totalnya hanya 200 ekor saja ini di seolah mau nambah lagi kita fullkan oke terima kasih jangan lupa tonton video kita yang lainnya juga yang suka Diofi nanti akan saya kasih tahu juga untuk cara merawat Diofi dari usia segini terus kalian ngasih makannya seperti apa ngasih bimbingnya kebetulan kan dengan sebentar oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh